Pendeta mengakui Alkitabnya telah direvisi dan memeritahkan jemaatnya untuk meninggalkan Kristen. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama Bible itu, banyak kontradiksi aku tanya ke pendetaku. Ini kenapa begini? Terus akhirnya pendetanya bilang ini, awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda. Jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirin. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku gak bisa gitu Pak, kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan Pak, gak mungkin salah kan, gak mungkin belimpan, gak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab ini. Kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Satu yang menjadi pertanyaan saya adalah, Kalau seorang pendeta sudah mengakui kitab sucinya itu telah direpisi dan tidak asli lagi, Lalu kemudian dia memerintahkan jemaatnya untuk mu'alap, Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa bukan pendeta itu yang mu'alap atau meninggalkan kekristina? Saya mau beritahu kepada kita, syarat menjadi seorang pendeta itu adalah, Pertama-tama dia harus mengakui bahwa alkitab itu adalah benar-benar firman Allah yang sempurna dan tidak pernah dirubah. Memang alkitab itu, dia adalah alkitab bagi semua bangsa, bagi semua suku. Itulah sebabnya alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa, Termasuk bahasa luar negeri maupun bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa suku. Jadi dalam penterjemahan itu, memang terjemahan itu mengikuti bahasa-bahasa yang ada, Tetapi bukan berarti pada saat alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tertentu, Lalu kemudian alkitab itu berarti sudah direpisi. Bukan. Karena pada prinsipnya alkitab itu adalah untuk semua umat, semua bangsa, Maka caranya adalah dia harus diterjemahkan. Lalu kemudian, tapi ada yang dirubah. Yang dirubah apanya? Perbaikan ejaan? Ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat alkitab itu dari terjemahan dari tahun yang sangat lama misalnya, Itu dengan alkitab yang ada sekarang, Itu kan ada perbedaan bahasa. Misalnya, sebelum kita menggunakan ejaan yang disempurnakan, Alkitab itu juga kan sudah diterjemahkan. Lalu kemudian ketika sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan, Maka terjemahan yang lama itu, Kemudian, itu dia bahasanya yang diperbaiki dengan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tapi bukan merubah esensinya. Sehingga kemudian alkitab itu menjadi sudah dirubah. Jika seorang pendeta melakukan hal seperti itu, Dia mengatakan kitab sucinya itu sudah direvisi. Saya yakin kalau itu ada, pasti dia akan dikeluarkan dari organisasi gerejanya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita, Benarkah ada pendeta yang mengatakan seperti itu? Setahu saya, sampai hari ini, belum ada. Salam, Tuhan Yesus memberkati.